Nama NBL di Gorbima Sakti di Kota Malang, Jawa Timur tidak hanya menampilkan permainan sejumlah pemain baru, sejumlah pemain veteran juga ikut tampil dan tidak jarang menjadi tulang punggung tim. Gelaran NBL 2013-2014 di Kota Malang diikuti 12 tim nasional. Dari 12 tim, sekitar 70% pemain didominasi oleh pemain muda dan para ruki. Namun tahun ini tim-tim NBL juga mengikut sertakan pemain profesional NBL yang sudah berlaga sejak belasan tahun lalu. Ada sekitar 14 pemain veteran yang tersebar di beberapa tim. Meski usia para pemain veteran jauh di atas pemain baru, mereka tetap berperan sentral. Seperti Mario Usang, point guard yang baru bergabung dengan CLS Knight ini. Pengalamannya di Asian Basketball League ABL membuatnya menjadi panutan pemain muda di dalam tim. Mental kuat selama bertanding, dia dapatkan usai meniti karir selama 10 tahun di dunia basket nasional, serta pernah memperkuat sejumlah tim papan atas seperti Aspak di tahun 2003-2008 hingga menjadi pemain Indonesia Warriors. Ia berharap para pemain ruki memegang prinsip dasar dalam permainan basket serta hidup sehat, agar kemampuan masing-masing pemain terus berkembang. Sebagai atelit pro, Anda harus menjadi profesional untuk jaga kondisi Anda, makan dengan baik, mengembangkan stamina Anda, dan melakukan apa yang Anda harus melakukan sendiri, tambah, seperti fitness Anda. Jadi, menjadi profesional, itu saja. Selain Mario Usang, terdapat sejumlah nama pemain veteran lain yang masih aktif membela tim di sesi pertama NBL. Bersaing dengan para ruki tidak menjadi ancaman bagi mereka. Saya memang dari saya sendiri memang senang tersaingi, jadi semua saya yang tersaingan. Jadi, biar gimana pun tetap kembali ke diri sendiri. Kalau kita merasa tersaingi terus kita ngedrop, jadinya nggak bagus juga. Jadi, ada pemain muda, ada pemain senior, kita kompetisi, itu yang namanya kompetisi. Jangan takut untuk saingan sama seniornya. Jangan takut, maksudnya kalian minder ke senior-senior, kalian ketemu Adi Batam, lalu kalian ketemu Vinton, ketemu Rony Guglawat, jangan pernah minder. Kalau kalian bisa lewati mereka, lewatin. Keberadaan pemain senior tidak ditempatkan sebagai persaingan. Kiprah mereka menjadi sosok yang disegani sekaligus memimpin para ruki agar mampu bermain seimbang dengan pemain profesional lainnya. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.